Intro Makan yang banyak, Di, biar tinggi sama teman kamu Hey, Whoa-oh, Hey, Yeah, Whoa-oh, Whoa-oh, Hey, Whoa-oh, Teman, siapa sih yang tidak mau tumbuh tinggi? Wah, semua anak pasti mau punya badan sehat dan tinggi. Lompat, hap, hap, hap. Kata teman-temanku, melompat bisa buat badan kita jadi lebih tinggi. Dengan badanku yang mungil ini, teman bisa tebak tidak berapa umurku? Pasti ada yang bilang 7, 8, atau 9 tahun ya? Wah, sayang sekali jawabannya salah. Sebenarnya umurku... Indri umurnya usia 11 tahun. 120,2. 120 tingginya? 120,2. Ideal 135, berarti kurang tinggi. Ya, umur sebanyak makan. 11 tahun, tapi tidak seperti teman-teman seusiaku yang lain. Sejak umur 7 tahun, tinggi badanku sepertinya tidak bertambah, teman. Jadi, aku tidak aneh kalau orang-orang mengira aku masih sangat kecil. Semua ibu sudah bercerita sayur-sayuran, semua mengandung vitamin, buah-buahan mengandung vitamin. Jadi, jangan pernah anak-anak ibu tidak makan sayur-sayuran. Memang badanku tidak bertumbuh tinggi seperti yang lain. Tinggi badanku bukan 156, 154, atau 143 cm. Tapi, inilah Indri si mungil dengan tinggi 120 cm. Post Yandu Teman, pasti ingatkan, waktu balita kita pernah datang ke sini. Diberi vitamin dan obat agar badan kita sehat tidak gampang sakit. Setelahnya ditimbang, dan diukur tinggi badannya. Teman, pernah dengarkan, makan 4 sehat 5 sempurna? Nah, ternyata, makanan sangat membantu badan kita untuk tumbuh sehat. Tapi, sayangnya, tidak semua anak bisa makan makanan bergizi. Teman-teman tahu, Indonesia menjadi negara terbanyak ketiga di Asia Tenggara dan terbanyak kelima di dunia dengan jumlah anak-anak sepertiku. Stunting. Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor dikenal dengan alamnya yang masih hijau. Tapi, sayang sekali teman. Selain itu, Kabupaten Bogor juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah anak stunting terbanyak di Indonesia. Apa yang teman bayangkan saat mendengar anak SMP? Mungkin teman akan bilang, anak-anak memakai seragam putih biru dengan badan yang tinggi dan besar. Tapi, itu tidak akan teman-teman lihat di kampungku. Bahkan, jika tidak menggunakan seragam putih biru, mungkin teman akan menyangka mereka adalah anak sekolah dasar karena badan yang terlihat kurus dan kecil. Tidak hanya kecil, tapi badan mereka juga sering sakit dan jarang masuk sekolah. Makanya, mereka akan sering tertinggal dan susah mengerti pelajaran di sekolah. Anak yang badannya kecil, jadi sulit punya kesempatan bertumbuh sehat dan berprestasi seperti anak-anak lainnya. Sebenarnya, apa itu stunting dan kenapa ya ini bisa terjadi kepada aku dan teman-teman lainnya? Apa kata profesor ya teman? Teman-teman, saya Profesor Vasli Jalal akan mencoba menjelaskan apa itu stunting. Stunting ini kan seperti sesuatu yang baru ya karena memang dari bahasa Inggris. Stunting sebetulnya artinya adalah kondisi anak-anak yang gagal tumbuh atau tidak tumbuh seperti yang diharapkan yang ditunjukkan oleh dia lebih pendek dari rata-rata anak seumur mereka. Jadi setiap anak yang tidak sesuai dengan tinggi yang diharuskan, yang seharusnya itu kita sebut dengan stunting kalau jumlah beda itu sudah cukup besar. Apakah stunting atau gagal tumbuh atau pendek itu karena keturunan atau karena faktor di luar keturunan? Nah, ratusan studi sudah dilakukan di dunia dan berkesimpulan bahwa hanya 10% dari pertumbuhan anak tadi yang ditentukan oleh faktor keturunan. 10%. Yang 90%-nya disebabkan oleh lingkungan di mana dia hidup. Baik makanan yang tidak cukup tadi atau berlebih, atau biasa-biasa saja, atau karena kondisi lingkungan. Tidak tersedianya air bersih, mudahnya infeksi karena sanitasi tidak tersedia ataupun tadi makanan yang tidak cukup segala macam, itu kan faktor yang bukan faktor keturunan. Ini 90%. Nih, makan dulu. Suap-suapin. Ya, habisin ya makannya. Cepat gede, cepat pinter. Sekolah jangan males. Kan kalau sehat mah, sekolah juga enggak males kan. Ternyata, apa yang kita makan dan kebersihan lingkungan sangat berpengaruh dengan kesehatan kita teman. Stunting, itu sebutannya. Seribu hari pertama, sejak kita dilahirkan hingga berumur 2 tahun adalah yang menentukan apakah kita tumbuh sehat atau stunting. Keadaan ini bagai mimpi buruk bagi aku dan anak-anak lain di kampungku. Terima kasih telah menonton! Makanan dan lingkungan yang sehat. Di sini, rasanya masih menjadi sebuah mimpi saja teman. Karena, hampir semua orang tua di kampung kami tidak punya cukup uang untuk membeli makanan bergizi. Seperti di rumahku. Sejak kecil, aku hanya makan telur, nasi, dan tempe. tidak ada sayuran dan susu. Makanan ini kami bagi tujuh untuk sekeluarga. Ada bapak, ibu, nenek, kedua kakak, adik, dan aku. Umi mau makan. stunting bukan karena keturunan dari ayah atau ibu teman. Ibu dan keluarga ku punya badan tinggi seperti orang biasanya. Hanya aku yang sejak kecil tidak tumbuh tinggi. Perbedanya, tinggi badannya kurang. Berat badannya normal, 3,5 kg cuma tinggi badannya kurang. Waktu lahirnya susah, 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 maksudnya susah. Keluarnya, ada kelainan, penyakit, kalau demam langsung kejam. Sempat, waktu kejam sempat mau meninggal. Akibat panasnya tinggi. Makan yang banyak, Dik, biar tinggi sama teman kamu. Ibu sering cemas karena dengan kondisi badanku yang seperti ini, aku jadi sering sakit. Doa ibuku setiap hari agar kami punya rezeki untuk membeli makanan yang sehat. diperhatikan. Kemarin kita sudah mencoba, sudah membahas tentang yang namanya Pancasila, sila ke 3. Yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini menggambarkan bahwa kemarin kita ketahui Indonesia itu adalah negara yang multikultur. Artinya campuran dari berbagai budaya. Dengan tubuhku yang kecil, banyak yang mengira aku masih kelas 3 atau 4 SD teman. Padahal aku sudah kelas 6. Nah dari banyaknya pulau, tadi yang berpenghuni, di Jawa saja, di Jawa, itu di Jawa sudah terdiri dari beberapa suku bangsa. Ada berapa suku bangsa? Coba ada yang masih ingat. Punya tinggi badan yang berbeda tidak membuatku malu teman. Meskipun aku juga pernah diledek karena badanku yang kecil. Aku juga sering dipanggil si pendek. Oh iya, selain bertubuh kecil, banyak juga yang bilang kalau anak stunting tidak bisa menangkap pelajaran dengan cepat. Coba Henry, tuliskan Henry. Ayo, tahu nggak coba 50 besar apa-apa namanya belajar jangan takut sal. Salah, coba ayo. Tuliskan. 50 besar. Aku harus belajar lebih rajin agar aku bisa sama pintar dengan teman-teman yang lain. Ah, badanku mungkin boleh saja terlihat pendek. Tapi, semangat belajarku tinggi sekali. Semangatku boleh diadu deh. Kadang kalau badanku sakit pun aku tetap berusaha berangkat ke sekolah. pokoknya aku tidak mau ketinggalan pelajaran. Jarak dari sekolah ke rumahku cukup dekat. Hanya satu kilometer saja, teman. Jadi, bisa ditempu dengan berjalan kaki. Kampungku, udaranya masih bersih. Aku paling suka bermain kelereng atau gundu di halaman sambil menghidup segarnya angin. Biasanya, kelereng dimainkan anak laki-laki saja ya, teman. Tapi, kalau di kampungku, semua anak suka bermain kelereng. Aku juga suka. Karena saat menyentil kelereng, mata kita bisa belajar untuk fokus hingga mengenai kelereng lawan. Kalau sudah bosan main kelereng, main engklek atau taplak gunung juga asik. Memang tidak banyak jenis permainan yang bisa kami mainkan di sini. Kata ibu, aku sering sakit. Tapi, seperti anak-anak lainnya, aku juga tidak bisa diam. Senang bermain. rasanya seperti tidak ada capeknya. Berlarian ke sana kemari. Makanan bergizi menjadi satu hal yang sangat mewah bagi kami di sini. Di masa pertumbuhan, makanan bergizi sebenarnya sangat kami butuhkan. aku percaya sekali. Di saat tersulit pun, selalu ada orang baik yang ingin membantu. Dan bagi kami, ibu Uun Uun adalah orang baik itu. Aku tidak pernah menyangka ada orang lain yang sangat memperhatikan kesehatan dan perkembangan kami di sini, seperti ibu Uun. Pagi-pagi sekali, ibu Uun dan teman-temannya sudah bangun, memasak, dan menyiapkan makanan sehat untuk dibawa ke sekolahku. Dari ibu Uun, aku tahu kalau tidak semua makanan sehat. Hati-hati juga, banyak makanan yang bisa membuat kita sakit. Dengan kebaikan hatinya, satu kali dalam sebulan, ibu Uun menempuh perjalanan cukup jauh dari rumahnya ke sekolahku. Kalau di daerah Tenjok, ini anak-anak yang berbadan pendek itu banyak. Semua sekolah SD negeri itu dari kelas 1 sampai kelas 6 rata-rata badannya pendek. Lingkungannya kesatu memang kumuh, kedua sanitasi yang jelek. Jadi mereka tidak punya air bersih, tidak punya jamban, dan memang orang tuanya memang sangat-sangat miskin. Sebelum anak-anak ibu makan ke menu yang berat, ibu akan memberikan susu dulu. Setelah anak-anak ibu minum susu, duduk dengan rapi, barisan yang rapi, nanti ibu pilih untuk pergi ke keran air mencuci tangan. Dari ibu Uun juga lah aku tahu kalau aku adalah salah satu dari ribuan anak di Bogor yang terkena stunting. Sedih sekali teman, saat aku tahu hingga dewasa nanti aku tidak bisa tumbuh tinggi. Tapi ibu Uun bilang belum ada kata terlambat. Meski berbadan pendek, tapi aku masih bisa mengasah kemampuan otak dan bakatku. Kalau terus belajar dengan rajin dan mengasah hobi, anak stunting sekalipun tetap bisa punya prestasi. Pak Habibi contohnya. Meski stunting, tapi ia bisa membuat pesawat dan punya IQ yang sangat tinggi. Jadi, tidak ada alasan untuk sedih dan menyerah sambil terus menjaga kebersihan. Tuhan. 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 Ia kalau badannya pendek kayak Indri nih. Ya berat badannya kurang 23 harusnya 42. Tingginya juga kurang tinggi, memakannya yang banyak jadinya gak jadi santing ya. Lihat, kami makan dengan sangat lahap dan sangat bersyukur karena makanan yang kami sedang nipati ini berasal dari ibu Uun dan orang-orang baik yang menyumbang, peduli dengan kesehatan kami. Walau kampungku dekat dengan ibu kota Jakarta, tidak banyak yang tahu kalau masih banyak anak-anak membutuhkan seperti kami. Tiap butir nasi, sayur, buah dan susu yang diberikan sangat berarti bagi pertumbuhan kami. Satu kalimat yang selalu aku ingat tidak ada kata terlambat. Karena stunting, aku belajar untuk mengerti kalau tidak semua orang lain punya bisa aku dapatkan. Aku dan anak-anak stunting lainnya harus belajar lebih giat agar bisa mengerti semua pelajaran di kelas. Belajar untuk tidak menyerah dan terus mengejar ketinggalan. Aku, Indri dan ratusan anak stunting lainnya mungkin belum bisa merasakan makanan bergizi setiap hari. Dengan badan kami yang pendek dan kesehatan kami yang buruk, banyak juga yang meragukan kemampuan kami. Tapi kami tidak mau menyerah karena percaya setiap anak terlahir istimewa. Dan Tuhan menciptakan setiap anak dengan cinta kasih yang membuat kami selalu punya harapan. Tapi itu semua perlu dukungan dari lingkungan, orang tua, guru dan makanan bergizi. Melaman rasa sakit dan keterbatasan tubuh. Tinggi dan berat badan hanyalah angka. Tapi, kegigihan kami untuk terus bangkit dari keterbatasan adalah yang terpenting. Kami masih bisa tersenyum, tertawa, bermain, berlari dan masih banyak lagi yang masih kami bisa syukuri. Terima kasih. Dalam doa kami berharap semoga keluarga kami semua mendapatkan rezeki berlimpah agar bisa menikmati makanan yang bergizi dan tidak ada lagi yang bersedih. Karena aku tahu kasih sayang Tuhan dan orang-orang baik di sekitarku lebih dari angka 120 cm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!